Intro Pemersa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media Anda serta aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terupdate seputar Kepri setiap harinya Intro Pemersa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Tanjung Pinang memprediksi dalam beberapa hari ke depan akan terjadinya hujan lokal di Pulau Bintan dan sekitarnya serta BMKG juga memprediksi dan menghimbau bagi warga pesisir untuk lebih waspada akibat naiknya permukaan air laut yang mencapai 2 meter hal ini diakibatkan oleh perubahan cuaca pada musim angin utara saat ini Kondisi cuaca di Pulau Bintan saat ini diketahui cenderung pada musim kering yang disertai tiupan angin yang cukup kencang dari utara Kendati demikian, BMKG Tanjung Pinang menyebutkan adanya potensi hujan lokal dalam skala ringan hingga sedang beberapa hari ke depan khususnya di kawasan Pulau Bintan dan sekitarnya Selain itu, BMKG juga mengingatkan kondisi angin yang cukup kencang saat ini berpotensi menimbulkan gelombang dari sisi timur dan utara Pulau Bintan hingga cenderung menimbulkan permukaan air laut yang tinggi dapat mencapai sekitar 2 meter sehingga BMKG meminta kepada warga yang tinggal di daerah pesisir untuk selalu memperhatikan cuaca sebelum laut maupun berlayar Hal ini juga disampaikan oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang, Vivi Puterima Hingga besok itu di wilayah Pulau Bintan kemungkinan ada terjadi hujan namun sifatnya itu lokal dan hujannya itu bersifat ringan hingga sedang dan untuk ketinggian gelombang juga untuk diwaspada khususnya untuk warga yang beraktifitas di laut atau yang berpergian menggunakan jalur laut tetap waspada khususnya itu di wilayah perairan bagian utara hingga timur Pulau Bintan di mana tinggi gelombang itu mampu mencapai 2 meter Sementara itu berdasarkan rilis BMKG Nasional diprediksi meningkatnya curah hujan pada tahun 2022 dibandingkan tahun lalu Kondisi ini terjadi di sekitar Pulau Sumatera dan beberapa daerah Kalimantan hingga Pulau Jawa Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan